Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Adipati Pragola II beristrikan Raden Ajeng Tulak Atau Ratu Mas Sekar yang merupakan adik Sultan Agung Maka Adipati Pragola II adalah adik ipar Sultan Agung Pada masa kepemimpinannya Sang Adipati meneruskan kebijakan ayahnya Yang menyatakan bahwa Pati dan Mataram sederajat Ia tidak mau mengikuti pisauanan Agung Yang diwajibkan bagi bawahan Mataram Awalnya Sultan Agung masih membiarkan ketidakhadiran adik iparnya itu Daerah Pati termasuk wilayah basis kekuatan bagi Mataram Dan Kadipaten yang paling kuat Karena satu-satunya wilayah yang belum terkalahkan Akhir dari hubungan Mataram Pati adalah Dengan meletusnya perang Pati Penyerangan Pati ke Jepara karena sebuah konflik Namun oleh Pati Endranata Pati dilaporkan akan memberontak dari Mataram Akibatnya Sultan Agung memutuskan untuk Menyerbu Pati dari tiga penjuru Yaitu Timur, Selatan, dan Barat Ratusan ribu prajurit Mataram digerahkan Untuk menghancurkan Pati Sebagai Senopatinya Mataram menunjuk temenggung alap-alap Pasukan dari arah timur yang dipimpin Adipati Martoloyo Membawai pasukan mancanegara dan bermukim di Pakuon, Juwana, bagian timur Pasukan Mataram dari arah selatan dipimpin oleh Pangeran Madura yang membawai Pracurit Keduh, Bagelan, dan Pamijen Pasukan ini mendirikan tenda-tenda Perkemahan di kaki gunung Kendeng sekitar daerah Cengkal Sewu, sebelah selatan Pati Pasukan dari arah barat dipimpin oleh Bupati Sumedang Yang membawai pasukan khusus berkuda Pasukan ini mendirikan barak di sekitar wilayah Mataram Margorejo, sebelah barat Pati Terakhir, keluarga raja yang memimpin Pasukan-pasukan Pamejagan Mataram Pengawal pribadi terdiri dari 2000 prajurit Dalam pertempuran ini Adipati Pragula II dibantu oleh 6 temenggung Keenam temenggung tersebut yaitu Temenggung Mangunjaya Adipati Kenduruan Temenggung Ramananggala Temenggung Toh Pati Adipati Sawunggaling Temenggung Sindurejo Serta seluruh rakyat Pati Pada hari Jumat Wage Tanggal 4 Oktober Tahun 1627 Masehi Adipati Pragula II tewas setelah tertusut tombak kiai baru kelinting milik Sultan Agung yang diserahkan kepada lurah Kapedak Nayadharma Sang Adipati meninggal dan dikebumikan di Sendang Sani Setelah wafatnya Adipati Pragula II Sultan Agung menemui adiknya Ratu Mas Sekar Istri dari Adipati Sultan Agung menanyakan alasan pemberontakan Pati terhadap Mataram Ratu Mas Sekar menjawab bahwa semua berita yang didengar oleh Sultan Agung adalah berita yang dipalsukan oleh Pati Endranata Pati Endranata pun akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh Sultan Agung Terima kasih telah menonton!